selamat malam bagaimana aktivitasmu hari ini semoga semuanya sudah berjalan dengan lancar ya selamat datang di ngobrol taman sebelum tidur kali ini aku mau bawain topik tentang jangan melakukan kekerasan terhadap keluargamu terutama kepada istrimu topik kali ini terinspirasi dari abang Adlin Shalian dan mungkin aku akan kasih kalian buat mendengarkan apa yang dikatakan oleh abang Adlin anakku jika kau dewasa nanti kau akan menikah dengan wanita pilihanmu dialah istrimu yang akan menjadi pendamping seumur hidupmu satu pesanku perlakukan istrimu lebih baik daripada ayah memperlakukan bundamu semarah apapun kau padanya jangan pernah kau pukul istrimu karena 19 tahun kami menikah ayah haramkan tangan ini menyakiti tubuh bundamu anakku tidak ada istri yang sempurna istrimu diciptakan dari tulang yang bengkok maka bijaksanalah menghadapinya jika kau paksa meluruskannya maka dia akan patah jadi dua tapi jika kau biarkan saja maka dia akan tetap bengkok dan tak berubah anakku istrimu bukan diciptakan dari tulang kepala yang harus mengatur semua urusan rumah tanggamu bukan diciptakan dari tulang punggung yang harus menanggung beban keluargamu bukan diciptakan dari tulang kaki yang bisa kau injak-injak dan kau rendahkan sesuka hatimu tapi istrimu diciptakan dari tulang rusukmu dekat dengan tanganmu untuk kau lindungi dan dekat dengan hatimu untuk kau cintai ya itulah yang Abang Adlin sampaikan aku mendengarkannya sangat terharu sekali karena beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir ada banyak sekali kejadian tentang kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya kita gak berhak buat memarahi memukul atau melakukan kekerasan terhadap istri karena kita sudah menerima dia dalam keadaan sudah besar yang dicintai sama orang tuanya pun juga oleh keluarganya tapi dia memilih untuk menjalani kehidupannya dengan kita ikut dengan kita mengurusi kita menjaga anak-anak pun ada banyak sekali yang telah dilakukannya yang mungkin bahkan hanya memberikannya kebahagiaan pun itu belum cukup untuk membalas semuanya karena tidak semudah itu untuk menjadi seorang perempuan pun tidak sepele yang kita lihat atau kita bayangkan dan kita pun terlahir dari rahim seorang perempuan pun sudah menjadi kewajiban untuk menghargai setiap perempuan jadi seperti kata Bang Adlin semuara apapun kamu perempuan istrimu ibumu dan siapapun lebih baik diamlah sebentar jernihkan pikiranmu agar nanti tidak ada penyesalan karena biasanya setelah melakukan atau melampiaskan namarah yang ada adalah penyesalan dan penyesalan tidak pernah berada di depan tapi adanya di belakang jadi sebelum penyesalan itu tiba lebih baik kamu berpikir berulang ulang kali untuk melakukan kesalahan hidup telah mengajarkan kita banyak hal tentang kepahitan tentang kesedihan tentang senyum canda canda tawa dan dalam semua itu ada banyak peran perempuan yang ada di dalamnya untuk menemani kamu menguatkan kamu menjadi tempat mau bercerita dan banyak hal coba diketika kamu ingin marah lihatlah ke belakang tentang hal-hal baik yang sudah dia lakukan jangan terlalu cepat untuk mengeluarkan emosimu karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang dia rasakan apa yang dia alami mungkin dia lagi capek lagi lelah ingin ditemani dihibur dan sebagainya cari tahulah apa yang bisa menyenangkannya semoga tidak ada lagi kekerasan dalam keluarga dalam rumah tangga pun dalam keadaan apapun semoga semuanya selalu dalam damai pun kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik dan ketika beranjak tidur masalah pun harus sudah selesai agar tidurmu lebih nyinyat semoga topik kali ini bisa memberikan manfaat untuk kamu dan juga untuk orang-orang di dekatmu sebarkanlah kepada teman-temanmu yang mungkin membutuhkan untuk mendengar ini terima kasih telah ngobrol bareng di teman sebelum tidur sampai jumpa di episode selanjutnya bye-bye bye-bye